selamat pagi 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 ini yang nanti ibu-ibu merasakan dan juga lihat ketika berdiri di depan cermin makanya ini kalau penjualan itu ada di satu sisi ya kemudian juga ada di sisi yang lain pada daerah yang sama itu berarti enggak perlu terlalu khawatir tapi kalau penjualan itu hanya yang ada di satu sisi yang sebenarnya di sisi lain tidak ada itu perlu diperiksa lebih lanjut Hai dan kemudian karena pemulisan kita senakan tadi dikatakan saya masih mengalisa ya itu hari ketiga setelah Hai kalau di sini digambarkan ini ini kalau kita download aplikasinya pakai iPhone ada punya iPhone Hai nah sayangnya kalau kita pakai Android gambar ini nggak ada ya jadi kalau di sini ditunjukkan bahwa pilihan ini artinya Hai ya jadi hai hari pertama kedua ketiga keempat kelima kemudian dia bersih nah jadi mulai dari bersih pertama 2345 ini adalah breast check time waktu pemeriksaan dikubungkan payudara di pemersih pada dari sendiri itu dilakukan setelah Hai 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 Nah gimana berapa waktu itu katanya itu adalah masa dimana payudara itu paling lembut karena karena kita menjelang titang populasi ya panggara itu mulai malu Hai tubuh lagi ya dia tumbuh itu dalam rangka Untuk mempersiapkan payudara itu Menyambut Kedatangan bayi Nah, jadi Kemudian saya cerita sama ibu-ibu Jadi sebenarnya tubuh wanita itu Setiap bulannya Mempersiapkan Diri untuk Menyambut kedatangan Jabang bayi baru Setiap bulan Hebat ya Makanya ibu-ibu Bisa mengerti Jaman 21 Itu bisa Sampai 14 Karena memang Sebenarnya Jadi gini ibu-ibu ya siklusnya Kalau ditanggir aja orang itu siklus 28 hari Pada hari ke-14 Itu namanya Ada opulasi Apa itu opulasi? Setelah telurnya keluar dari Ijo telur Dia masuk Di tuba koropi Di saluran Nah, tau gak ibu Apa yang dia ingin Yang dibilang sama sel telurnya Mana nih sperma Aku gak masuk-masuk Nah, setelah dia keluar Terus dia tunggu Terus permanya gak dateng-dateng Akhirnya dia Ya sudah, kalau itu saya mati aja Nah, jika dia mati Mulianlah proses tubuh kita itu Mempersiapkan diri untuk Hive Ya Jadi, sebenarnya Menjelang dari Apa nih? Dari awal Sampai masa pertengahan itu Ya Sampai menjelang Akhir menjelang akhir itu Sebenarnya Endometrium ibu-ibu Ya rahim bagian dalam itu Ibu ya Itu ini Permukannya itu menebal Menebalnya itu dengan apa? Dengan pemburu Pemburu darah Pemburu darah itu gak salah Tengah-tengah Memiliki berupa spiral Kenapa spiral ibu-ibu Ya Saya contohan begini Lebih panjang mana Benah yang begini Ketimbang sama benah yang begini Nah, begini kan Nah, bayangkan ini Pemburu darah yang ada di Rahim bagian dalam itu begini Artinya apa? Sangat Sangat banyak darah yang ada di Rahim bagian dalam itu Nah, ketika yang menjelang akhir Itu yang meruntuh Lalu keluar Darah Kenapa darah itu? Karena darah itu adalah Makanan Bagi Janu Jadi kalau misalnya Ini sudah nikah semua ya? Oh, yang belum Jadi bisa belajar Nah Jadi nanti kalau menikah ya Itu nanti kalau kamu siklusnya 28 hari Itu Opulasi itu biasanya berlangsung Pada 14 hari sebelum Hai Jadi dianggap aja Jadi dianggap aja pada hari ke-14 Nah Kita biasanya Menghitung itu 5 hari sebelum Dan 5 hari sesudah Jadi dari tanggal 9 Sampai tanggal 19 Itu biasanya ditanggap Sebagai masa Masa subur Nah, jadi nanti kalau menikah Di masa-masa subur itulah Melakukan hubungan suami Istri Nah, kalau ketika waktu masa subur itu kita berhubungan Kemudian skarmanya bertemu sama okum Eh, akhirnya skarma datang Bersatu Lalu menghasilkan zigot Nah, zigotnya inilah ya Lari ke Rahim badan dalam Dia menempel tadi di Apa? Pembuluh Lapisan yang di dalamnya banyak Pembuluh darah Dia menempel di situ Dia mengeluarkan enzim seperti lintah Dibu tahu lintah? Nah Lintah itu kalau menempel di kulit kita Dia akan mengeluarkan enzim Yang bisa menghancurkan kulit Sehingga dia bisa mengakses Pembuluh Darah Dia lalu menghisap Darah Nah, itu yang dilakukan oleh Janin kita Nah, itulah sebabnya ketika Nggak jadi itu Sperma datang Nggak jadi ketemu Darah itu yang di Dikeluarkan lagi Nah, situ terjadi setiap Bulan Luar biasa Nah, dulu itu terdapat payung darah ini Jadi, payung darah itu Sebagai ibu Kalau Apa nih Dalam siklus Bulanan itu kan Merasa tegang Itu sebenarnya Dia mempersiapkan ini Dia bangun ini Apa? Kelenjar mame Oh Gitu Ya Pas dia nggak jadi ya Dikurangi lagi ini Ketumbuhannya Nah, kemudian kerja Disiapkan lagi Nah, kemudian nanti Kalau memang betul-betul Sudah amir Menjelang saat dia Nanti akan Apa? Akan melahirkan Itu coba lihat Mame-nya jadi Oh, jadi apa? Jadi besar ya Makanya saya bilang dulu Sama anak-anak akur itu ya Kalian itu Kalau Kalian punya Payudara yang montok ya Nggak perlu pasang silikon Nah, kemudian pasang Silikon cukup Hanya saja Itu payudaranya bisa Montok Nah, karena pada saat Menjelang kita Melahirkan Itu produksi Air susu Akan mulai di Di perbayang Nah, gitu Sehingga nanti akan Mengembang Itulah sebabnya Kalau menjelang ini Ya Menjelang height ini Ini Di istirahatkan Payudara itu apa? Lampinges Berbenjol Berbenjol-benjol Nah, itu sulit Untuk bisa merasakan Ada perjalan yang Sesungguhnya Ya Makanya Di perisannya pada Beberapa hari Setelah height selesai Nah, ini tadi aplikasinya Si Melaysa ya Nah, ini teman-teman Saya ingin sedisikan Ya Jadi, kemarin Waktu webinar Edukator sedunia itu Dia cerita Saya merasa Bersyukur sekali Kenapa-kenapa Setelah saya melihat Yang 12 tangga tadi Saya rasakan Kayaknya saya punya Lalu saya langsung Periksa sama dokter Saya langsung Di periksa Dan Alhamdulillah Saya baru Stadio 1 Jadi langsung Di Operasi Dan Alhamdulillah Dia bisa Selamat Teman saya Dari Pancis Masih Dikasikan Cuma kemarin Saya lihat Kayaknya Ini dia masih Fotonya Ini Foto Mungkin masih muda Kayak Pas saya kemarin Kok beda Wajahnya Lebih Dumuk Mungkin Sudah Beropat Orang Sekarang Kerja Dibu Bisa Apa Apa Yang saya Bisa Inggrisnya Terima kasih selamat menikmati putih susu apa bahasa inggrisnya cairan itu new new kemudian ini apa ini putih susu terbenam bahasa inggrisnya adalah apa ibu-ibu santan nipel kemudian ini apa tadi ada daerah di payudara yang menebal menebal itu artinya pikan ini berarti pikan area kemudian ini ada yang tertarik ke dalam seperti besung pipit apa tadi dimpel betul dimpel kemudian ini ada kerak di putih di putih susu apa tadi ini nipel keras kemudian ini ada lupa di kulit payudara jadi apa namanya skin source kemudian ini ada benjol apa bahasa inggrisnya ibu bang kemudian ini ada biji lemon atau benjolan yang terasa keras apa heart lung ya kemudian ini apa tadi yang panas-panas itu red or hot ya kemudian kulit payudara seperti kulit jeruk apa betul orange feel skin ya kemudian ada urat di di ini di di pendara apa drawing vein nah terakhir ada new shape or size ya nah susah ini kenapa pakai bahasa inggris ya makanya sebenarnya saya minta izin sama si korea itu untuk menerjemahkan tapi masih belum bisa nah ini katanya ibu ya jadi kalau ibu-ibu itu bisa menerima peniluan seperti ini bisa mengurangi angka kematian akibat kanker pelihara itu sebanyak 60% cuma masalahnya yang menentukan itu adalah ibu-ibu sendiri ibu-ibu mau periksa apa enggak itu tergantung kalau ibu-ibu mau periksa berarti bisa mempengaruhi pengurangan resipan yang dilakukan ya nah sekarang kita lihat ini kalau kita gak pernah periksa pelihara sendiri kemudian waktu kita periksa eh kok udah benjolah nih nah umumnya kalau kita gak pernah periksa kemudian tiba-tiba kita sehat tidak sengaja menemukan benjolah umumnya benjolahnya sudah sebesar 3 jari ya tapi kalau ibu-ibu biasa ini periksa pelihara sendiri ya itu benjolahnya seukuran seujung apa jempol itu bisa ditemukan nah kalau ibu-ibu pernah periksa pakai nomografi ya itu seujung terunjuk kalau beberapa kali nomografi itu sebesar ke link-link ya nah sekarang kita lihat ini prosedurnya jadi kalau ibu-ibu biasa melakukan periksa pelihara sendiri kemudian menemukan kelainan segera konsultasi ke dokter nah sebenarnya kalau di kita memang ini setelah sadari ya periksa pelihara sendiri itu ada namanya sadamis periksa pelihara secara klinis yaitu pengurusian pelihara oleh petugas kesehatan baik itu perawat bidang maupun dokter ya nah nanti kalau sudah konsultasi sama dokter bisa salah satu sarannya adalah dimomografi cuma memang ini tergantung dokternya ya kemarin waktu isi saya ada penjalan dibawa ke potopan eh potopan perintol ya perintol bilang wah ini udah terasa ini udah gede ya bu kita angkat kerjaan akhirnya kemarin di langsung di operasi nah hasil operasinya itu kan penjelannya diambil semuanya itulah yang langsung diperiksa ke spesialis patologi anatomi langsung lompat dari sini langsung operasi lalu diperiksa hasil biopsi jadi pengambilan jaringan itu namanya biopsi diperiksa di spesialis patologi anatomi kemudian yang untuk benjalan pertama itu hasilnya kata orang apa patologi anatomi itu adalah fibroadenoma itu jenis tumor jinak nah kemudian ada penjelan lagi lalu masuk kelas lagi sama paritor untuk paritor periksa wah gak jelas ini penjelannya ya oke ini aja biopsi langsung cuma sekarang biopsinya pakai pine needle biopsi jadi kami datang tersari mulia jadi nanti disitu sama ininya spesialis petologi anatominya ditusuk itu pakai jarum kecil ya di lokasi yang kita rasakan ada penjelannya itu kemudian jaringannya di diambil kemudian diperiksa di ini di bawah mikroskop nah waktu itu hasilnya cuma jenis politistik ya jadi itu cuma sebenarnya kumpulan dari penjel susu ya nah kemudian waktu kontrol masih mengeluh dengan apa nih benjelan itu ya nah kemudian gini disantar untuk perisa ini ultrasonografi waktu itu kami ke sakit uling ya nah waktu di usg sama radiologinya dia bilang itu juga jenisnya istan ya nah jadi memang ini prosedur ini tergantung dari dokternya nah memang kalau di luar negeri ya seperti Australia kemudian Amerika dan negara-negara Eropa ya mereka sudah menjadikan momografi itu pemeriksa rutin bagi wanita di atas 40 tahun atau di atas 50 tahun jadi waktu saya sekolah di Brisbane ya di Australia kalau saya jalan ke ini ke city ke kota ya jadi waktu itu mungkin saya itu kalau tinggal itu ibaratnya tinggal di Basaran kemudian saya ke Kapuas sekolah Kapuas ya waktu saya jalan di bukit Ngelangkang di bukit Ngelangkang itu ada ini ada mobil seperti yang bisbakal ini ini pakir depan itu ya nah jadi mobil seperti itu cuma isinya adalah mobile radiologi nah jadi kita bisa periksa momografi di mobil itu ya nah bayangkan itu dulu 2001 mereka sudah menyediakan momografi untuk masyarakat di tempat umum di Kapuas 2021 rumah sakit masih belum punya momografi ya jadi kita tinggal sekali ya nah ini jenis-jenis penulisannya ada ini kita lihat gambar-gambarnya ya ini hasil daripada momografi ya jadi kalau momografi itu mame-nya ditekan yang dibikin rata yang lalu dipotong ya nah ini hasilnya seperti ini nah yang paling kiri itu yang jadi gini ibu-ibu mame itu kan dia lemah yang paling kiri itu mostly fat ya sebagian besar lemah jadi waktu dipotong bersih nah tapi dia ada juga penderita itu yang adat ya ada ini nya jaringan ikat nah dia gambarnya jadi gak jelas nah kalau gak jelas seperti ini disarankan untuk pesa WSG ultrasonografi ibu-ibu ada tengah WSG waktu ambil nah ya waktu ambil itu kan kita lihat gambar kayak gini kan ya nah ya kan jadi ada gelembung yang di tengahnya ada hitam nah nanti di dalamnya ada anaknya nah kalau ini adalah gambar relipoint darah yang ada gelembung juga cuma gelembung berisi air nah ini tersebut sebagai kiskan nah kalau dalam gelembung itu kita temukan ada yang gak bersih gelembungnya nah ini kita perlu khawatir kalau ada kanker di dalam rumah ya nah kemudian pemerintah yang lebih canggih adalah pakai ini MRI kain jadi ini pahidara kiri yang kanan ya nah jadi kalau kita lihat di sini cuma lihat di sini dia katakan ada apa tumor ya gede-gede jolan kanker kanker yang kita lihat di sini nah ini disebut sebagai pena-pena dengan peningkatan dilan darah jadi kenapa bisa seperti itu karena kalau dia adalah kanker ya kanker itu membutuhkan kanker ini kanker itu sel yang terus tumbuh untuk dia bisa terus tumbuh dia perlu energi untuk energi itu didapatkan dari makanan nah makanan itu berasal dari darah nah agar kebutuhan makanannya bisa terkenui maka aliran darah ke kanker harus lebih banyak nah bagaimana caranya pembuluh darahnya harus di perlebar baik yang masuk maupun yang keluar nah jadi bayangkan ya jadi ini kita lihat ini arteri-arterinya di dalam ini membesar nah aliran baliknya ya itu pena pun juga membesar nah itu yang kita lihat tadi di gambar yang nomor berapa tadi yang di-growingkan yang ada urat di payudara itu nah ini yang ini kan uratnya mau mengbesar nah gitu ya nah ini camin ya nah sekarang bagaimana risiko untuk menderita kanker payudara yang pertama usia kalau usianya sebenarnya gak perlu dibikirkan karena kita pasti tua ya nah kemudian yang kedua kelebihan berat badan nah ini yang harus diperhatikan karena kalau kita kelebihan berat badan lemak yang ada di bagian tubuh kita itu memproduksi estrogen ya sehingga risiko kita meningkat darah pangker keudara kemudian yang ketiga kalau keudaranya itu padat ya cuma yang ini saya penjelasnya gak terlalu ini ya perlu tahu kemudian keempat lebih banyak height kenapa maksudnya jadi gini jadi di literatur lain itu dikatakan bahwa kalau wanita yang tidak pernah memiliki anak atau gak pernah menyusui itu dia memiliki risiko yang lebih tinggi daripada wanita yang pernah punya anak jadi begini kalau kita pernah punya anak kita akan hamil selama 9 bulan 12 hari nah selama kita hamil kita tidak akan height ya kan kemudian kita akan menyusui nah kalau kita bisa ngasih eksklusif selama 6 bulan berarti kita selama 15 bulan 10 hari itu kita bisa tidak height nah jadi kalau itu sudah berkurang masa kita untuk height nah itu katanya itu bisa memberikan keuntungan yaitu mengurangi risiko kanker bayi walaupun tidak berarti kalau kita banyak anak lalu risikonya hilang karena kita sebab lain ini kan hanya salah satu saja jangan langsung dikatakan bahwa kalau kita tak punya anak pasti kena kanker bayi yang juga yang namanya risiko adalah menjadi penyakit itu gabungan dari semua nah kemudian ini yang berikutnya risikonya karena dia suka mengkonsumsi minuman keras atau merokok nah untungnya wanita ini cara yang minum minuman keras dan merokok nah saya sebut tabel juga waktu kebujan itu dia tada mini itu sambil anak berbiasa juga kemudian kemudian kondisi payudara ini kalau payudara berbenjol itu meningkatkan risiko sebenarnya berbenjol benjol ini memang betul karena ada tumor jinak kenapa karena tumor jinak itu bisa bermutasi menjadi tumor ganas nah kemudian yang ketujuh risikonya adalah kalau dia mengkonsumsi obat yang mengandung estrogen apa kira-kira pil kb jadi dulu ada buku yang menangainya kontraseptif teknologi yang mengatakan bahwa kalau kita menggunakan pil kb kita meningkat risikonya untuk kena kanker tayu tetapi di buku yang terbaru yang buku penelit planning dikatakan bahwa ada dua hasil penelitian berbeda penelitian pertama mengatakan tidak meningkatkan risiko penelitian yang kedua mengatakan meningkatkan risiko jadi tapi secara umum yang semuanya mengatakan bahwa dibandingkan dengan manfaatnya ya menggunakan pil kb itu jauh lebih besar manfaatnya daripada motorotnya karena itu cuma salah satu risiko kemudian yang berikutnya adalah kalau kurang aktivitas fisik ibu-ibu ini dijamin kerja keras kenapa bahwa menyalur di pagi sudah mencuci sudah masak sudah merupakan sudah nyap ya kemudian terakhir adalah faktor genetik ya jadi kalau kita punya ibu punya tanke punya bibi punya sepupu punya saudara perempuan yang menceritakan keperibaraan kita memiliki faktor risiko genetik nah udah itu tadi ibu-ibu banyak ada yang mau ditanyakan nah kalau tidak coba ibu-ibu ini yang punya hp diketik ini di hp-nya knowyourlemons.com garis meniring student coba knowyourlemons.com garis meniring student yang hp-nya bisa ya itu untuk kumpan balik atau feedback ya udah ibu knowyourlemons jangan lupa pakai S ya terus tulisannya disambung semua knowyourlemons.com garis meniring student sudah sudah semua sudah sudah nah kalau sudah ini saya adarkan cara menyisinya ya benar-benar sih ini bisa ini pakai pesan inggris knowyourlemons.com garis meniring student itu disambung semua nah sekarang saya ajarkan cara menyisinya jadi di browser-nya diketing nowyourlemons.com garis meniring ad.com garis meniring student nanti keluarnya seperti ini ya dan apa nggak bisa nah bisa ini oh nggak bisa ini kenapa ya di buku gitu juga kalau bisa ya nah ini bisa jadi setelah begini klik di ini answer 10 past question rupanya ibu ya kemarin itu siapa nih mbak ini yang bagian keuangan itu siapa namanya kok bagian keuangan yang paling tua warina di gudang bukan yang dulu yang dulu yang apa yang ya lydia lydia itu kayaknya browsernya mungkin dia suka pakai bahasa englishnya jadi ini ini langsung berubah otomatis ya tapi nggak apa-apa kita pakai ini aja di rumah yang pakai bahasa englishnya nah di klik itu answer 10 fast question jawab 10 pertanyaan singkat nah ini what is your name siapa nama anda diketik namanya masing-masing ya nah karena nama saya di matri pajar saya ketik di matri pajar mandul klik ok ya nah kemudian yang kedua menurut anda apakah kegiatan ini bermanfaat ya kalau bermanfaat kasih bintang 5 kalau tidak bermanfaat kasih bintang 1 ya nah kemudian pertanyaan ketiga setelah mengikuti kelas ini apakah anda merasa bahwa anda memiliki gejala panperpayu darah nah anda nggak kira-kira kan tadi ada 12 tanda ya nah kira-kira ini saya ada deh kalau ada tulisnya yes kalau tidak ada tulisnya no nah karena saya tidak ada gejala saya ketik no nah kemudian seberapa besar kemungkinannya anda akan melakukan pemeriksa nomografi di kemudian hari ya karena saya ada kegiatan memakan jalan tulisan nomografi satu ya tapi kalau ibu berpikir kayaknya saya perlu nih tulisan nomografi karena nomografi ini bisa menemukan benjalan yang sangat kecil berarti lima karena saya nggak perlisakan saya pakai satu jempol aja kemudian kelima seberapa besarnya kemungkinan anda akan melakukan pengurusan peidara sendiri boleh juga ini coba berarti lima ya tapi kalau enggak berarti satu ya kemudian ke enam seberapa besarnya kemungkinan anda membagikan informasi ini kepada orang lain makanya materinya bagus nih bisa saya sharenya sama teman-teman berarti lima hal-hal sekolah saya sendiri aja berarti satu ya kemudian pertanyaannya ke tujuh berapa umur anda kalau under age 40 itu kalau umurnya di bawah 40 tahun karena umur saya sudah 40 tahun ke atas saya pilihnya age 40 or older kemudian ke delapan di negara mana anda tinggal ya nah tulisnya Indonesia ya untuk nomor delapan kemudian nomor sembilan di kota atau di kabupaten apa jawabnya ini ibu ya jadi tulisnya langsung Kuala Kapuas disambung kenapa karena kalau Kuala Kapuas dipisah itu jadi Malaysia yang biasa buka Facebook ya namanya kalau nanti di Facebook itu kalau mencari lokasi maka Kuala Kapuas disambung karena nanti kalau Kuala Kapuas disambung itu langsung Kuala Kapuas koma pulau delo koma selat koma kapuas nah nanti ini kalau ibu tulisnya Kuala Kapuas langsung masuk di petang ya kemudian yang ke 10 dari mana anda mengetahui kegiatan ini karena di tahu selapa edal berarti prank ya bidangnya melalui friend teman ya kemudian kalau anda bisa melakukan perubahan ya kira-kira perbaikan apa yang bisa dilakukan untuk kegiatan kita pada hari ini misalnya bisa gak itu pelatihannya dalam bahasa Indonesia bisa gak kami dapat brosur bisa gak ini bisa gak itu dikulis nah ini sih dicampokkan kalau bisa sih inilah menulisnya pakai bahasa inggris biar nanti si Aisyah Strawn bisa ketik tapi gak apa-apa karena nanti setiap akhir bulan kami para edukator dikasih recap jadi kalau ibu siapa nanti kami dapat recap yang berupa salam salam nah yang ke-12 apakah anda ingat siapa nama orang yang mengajar anda siapa yang memberi penyuluhan namanya timadir pajar ditulis timadir pajar kemudian yang ke-13 nah terima kasih silahkan masukkan email anda kami akan mengirim anda sebuah kupon dan perkakas atau perangkat pelindaranya cuman sayangnya kuponnya ini kan kupon 5 dolar untuk belanja di tokonya Noyer Lemon nah cuman sayangnya tokonya gak dirimin barang ke Indonesia jadi kuponnya aku pakai kalaupun iya itu barang ini barang ini mahal mahal ya ya tapi gak pampah tapi kalau ibu mau dapat ini brosur ya tentang bagaimana cara melakukan pemerintahan peliburan sendiri nanti akan ada yang ini jadi diisi emailnya ini email saya ya setelah itu kita oke kemudian pertanyaan ke 14 ya apakah anda berminat ya untuk menyenggarakan kegiatan seperti ini juga jika jika kami akan menghubungi anda maksudnya gini kalau ibu-ibu berpikir bagus juga kalau saya pikir biasinan di rumah nanti saya akan hubungi saya tapi nanti kalau ibu-ibu yang lias di sini nanti akan di kami akan dihubungi sebagai penampor nah setelah itu submit atau kirim cuma ini saya tidak kirim karena kalau dikirim nanti beberapa kali bisa tulis nah ibu-ibu sudah kirim nah kita lihat hasilnya nah hasilnya bisa dilihat di sini ibu kita ketik lagi know your lemon garis mengiring impact ya i m p a c t jadi know your lemon garis miring d p a j t know your lemon garis .com garis miring impact nah di sini akan melihat ini menyajikan ini peta ya orang-orang yang pernah mengisi walaupun cuma titik aja ya nah ini sekarang kita lihat peta indonesia nah luar biasa ini indonesia mulai bisa apa meramaikan peta dunia terutama pakwas nah ini kita perbesar ya nah ibu-ibu tuh ya ini sudah bertambah yang kalian ini ini jangan lupa ini berapa ini sekarang sudah 80 ini adalah lokasi lokasi kuala pakwas ya nah ini tertanya kurang bagus ini gak lihat ini sekitarnya nah tau gak ibu-ibu lokasinya dimana itu nah di ini ibu-ibu tau jalan apa ini jalan jepang nah ya jadi lokasi titik kuala pakwas itu lewat di jalan jepang ya berarti di di kapwas ini coba lihat ibu tanda tambahin ini ini warnanya sesuai dengan apa disini orang yang diajar hipotop nah ya jadi orang yang sudah pernah mendapatkan penyeluhan di kuala pakwas ini sudah sebanyak 80 orang nah diantaranya adalah ibu-ibu nanti kalau ada biasa padanya dari begini ini angkanya nampak ya cuma kemarin udah lihat ini angkanya sangat panas nah yang pas CS kemarin itu ya karena kelas kita pertama ini kelasnya CS ini service ya itu dari 13 peserta yang bisa mengisi ini cuma 2 orang jadi ketahuan itu di angka ini kan saya udah tahu angka sebelumnya kemudian pas kita lihat disini wah ini nambahnya cuma 2 ya yang lain kadang bisa ini cuma sekarang saya ngarapal lihat kemarin saya enggak lihat yang tanya berapa enggak tahu hari ini yang berhasil berapa jadi tapi orang ini sudah dari kapuas 80 orang ini orang kapuas ini seperti ini ibu petanya ini ini kita sekartang ya jadi ini ibu yang paling atas ini gimana coba tebak gimana kira-kira ini yang pengaruh saya ajar di luar tele 14 orang 14 orang itu maksudnya 14 orang yang berhasil mengisi upan balik dalam masa Inggris jadi awalnya di kelas pertama itu saya berikan dua pilihan Indonesia bisa inggris tapi si Aisyah Sprout ini sama korenya bilang kalau misinya enggak pakai feedback yang kami sediakan itu enggak tercatat di sini nah kebetulan di kelas yang kedua itu di palangka dokter di sana bilang gini sama saya gini aja dong kita ajarin aja cara misinya saya bilang betul juga nah gitu akhirnya dituntun cara misinya akhirnya angkanya banyak ya nah harapannya kita bisa seperti negara lainnya seperti kayak di nah ini ya di Malaysia itu sudah seribu oh gak biasa ya kemudian di tempat yang lain coba nah ini juga nih di Uganda aja ada seribu ya jadi kayaknya apa Uganda ini ya nah kemudian di Ghana ya di Nigeria apa di Ghana ini tempat-tempat lain juga banyak UK nya paling di Inggris ya sampai 5000 nah kita ini harus lebih banyak karena penduduk kita lebih lebih banyak Indonesia nah Indonesia ini repotnya kita ini Indonesia baru di baru di Kalimantan itu lebih tetang ini baru Kalimantan yang menyelegarakan di Sumatera Gada di Jawa Gada Sulawesi Gada Nah malah kemarin saya coba menghubungi teman-teman ya tapi masih belum berhasil nih ini saya bilang menghubung pandemi karena kalau pandemi saya bisa pakai Zoom kalau kalau nanti pandeminya sudah selesai masa saya mesti 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 kalau Tenggara Barat mana duit ya hehehe lepok kayak sekarang ini saya enak banget ini saya hubungi aja ibu-ibu yang di parah-aranya ya ya ibu-ibu bikin kumpulin ibu-ibu pakai Zoom kan bisa tinggal majar di orang tv bu cica coba kumpulin ibu-ibu wah dikumpulin ya ini kaya kumpulin ini saya lagi dungu-dungu di tempat tempat jadi kalau ibu-ibu punya kenalan boleh tersetak sama saya ya nanti bisa kita bikin kelas online jauh-jauh oke yang ternyata ibu-ibu ya sering ini yang saya ini kan telah bisa ajarnya ada pertanyaan begini untuk kami para guru ya apakah di akhir kegiatan ada peserta yang datang kepada anda kemudian dimengatakan kayaknya saya punya di gejalanya wah gitu ini dari sekian banyak yang sudah saya ajar ini tidak ada satu punya curhat jadi saya bilang nah ini susah keren ajar laki-laki ya biasanya ibu-ibunya takut ya tapi kalau ibu-ibu jawab di ini itu nanti kelihatan di antar gitu ya kalau ada gejala atau tidak memang umumnya rata-rata pernah ikuti ini masih muda jarak yang ada di jangka ya muda-mudian nanti ini bisa informasi diberitakan kepada yang lain oke ibu-ibu ada yang mau ditanyakan hmm udah jelas muda-mudian nanti ini bisa ini ya Pak paling baik ini bisa kalau mau lihat gambar-gambarnya bisa di aplikasi android ya mau ya lemon nanti bisa di ini di share kalau tidak ada kita foto dulu untuk dilaporkan sama korine dinyalain ini langkut coba ibu-ibu duduk saja jadi nanti kelihatan kita kita jaga acara ya foto sebentar ya ini kali kita bikin foto yang belakangnya nol lemon ya tapi gini ibu fotonya orangnya dikit-dikit aja ini foto pertama ya karena ini kayaknya kalau biar fotonya bisa dimuat ya itu kayaknya mesti ada lemon-lemonnya nah terus ini yang terbiak gambar pertama ini saya tampilkan nanti ibu dipotong mungkin berapa 22 atau 33 mungkin nanti ke depan saya bikin ini saya cetak nah yang dulu yang ini ini 22 yang yang hubungan 錢 ya ya Terima kasih 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 Terima kasih